Seorang pemuda ditemukan telas dengan luka parah di bagian kepala dan punggung. Akibat luka sobatan bedah tajam di pekerjaan rumah warga desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Minggu pagi kemarin. Diduga mayat tersebut merupakan korban tawuran yang terjadi pada minggu dini hari. Warga desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pemuda tanpa identitas, dengan luka di bagian kepala dan luka belakang di bagian punggung minggu pagi kemarin. Mayat ditemukan oleh jemahin warga Pucang Rejo di pengarangan samping rumah yang sangat akan berpelajar. Tidak ada yang mengetahui aksi tawuran tersebut. Tiap hari warga mengatakan mendingan ada suara paksa beberapa kali saat sholat subuh. Sembukat tengah pagi itu punya suara beratah. Ada apa yang beratah? Betul. Penemuan mayat tersebut akhirnya dilaporkan ke polisi kemul dan polisi menidang lanjuti dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi kemudian melakukan olah TKP serta mengidentifikasi korban. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil menyamankan barang bukti berupa 4 buah senjata tajam jenis celurit, parang, dan juga tergaji. Dukaran subuh parang mayat tersebut merupakan korban tawuran antar deng yang dibuang oleh kelompoknya sendiri. Kasus pembunuhan ini, ini dalam penanganan Satres Krim Polres Gendal, Muhammad Arya, Separat TV.